Intro Selamat sore pemirsa, berjumpa kembali dalam seputar Dhamma Edisi Jumat 16 Februari 2018 Bersama saya, Ramanda Buwana akan menemani Anda selama 30 menit ke depan Headline hari ini Penetapan 3 pasangan calon Pilkada Kota Malang 2018 Peresmian Kampung Keramat oleh Insinyur Haji Muhammad Anton Wali Kota Malang Satu kaki Manchester City di delapan besar Langsung saja kita awali berita pertama hari ini Intro Pasca penetapan 3 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Malang Komisi Pemilihan Umum menggelar pengundian dan penetapan nomor urut ketiga pasangan calon Yang dilakukan dengan menggelar rapat pleno terbuka Kegiatan yang dipusatkan di Hotel Haris Kota Malang Dihadiri ketiga pasangan calon dan para simpatisan atau partai pengusung masing-masing Seusai pemaparan terkait proses pemilihan nomor urut yang disampaikan secara langsung oleh Zainuddin STMAP Ketua KPU Kota Malang Dilakukan pengundian penentuan nomor urutan Para calon wali kota dan wakil wali kota Malang diberi kesempatan untuk mengambil bola di dalamnya yang berisi nomor urut Untuk menjaga netralitas pengundian dilakukan secara terbuka dan dipandu oleh pembawa acara Melalui proses pengundian ini Ini hasil yang diperoleh diantaranya Urutan nomor satu pasangan dari Ananda Yakut Kuban dan Wanedi Urutan nomor dua pasangan Muhammad Anton dan Syamsul Mahmud Sedangkan untuk urutan nomor tiga yakni pasangan Sutiaji dan Sofyan Edi Jarwoko Pasangan calon dengan nomor umur satu saudara yakni pasangan dan tumpang asas Pembalo ketiga Sangat Sutiaji dan Sofyan Edi Jarwoko Pada saat pengambilan nomor umpian ini kami selalu siap untuk dapat mengambil apa saja Tapi nampaknya Allah memberi kami jalan untuk menjadi nomor satu dikatakan Harapan dan juga sesuai dengan doa kita bersama Alhamdulillah pada hari ini kita mendapatkan angka dua Ini adalah salah satu tanda-tanda doa kemenangan Ketika kami daftar kami dapat urutannya ketiga Ketika kami mengambil ketetapan bahwa kami jadi calon juga nomor tiga Dan Alhamdulillah Mas Edi masih mengambil nomornya satu tapi juga dapat nomor tiga Artinya komitmen bermartabat dan kami saing Saing itu adalah pengapa Ini dalam rangka untuk bahwa Bilkada ini tidak hanya untuk masyarakat yang misalkan menengah ke atas Tapi untuk kalangan menengah ke bawah siapapun masyarakat Insya Allah akan kami fasilitasi dalam Bilkada Kota Malang 2018 Dari Kota Malang, Arief melaporkan Masih tentang Komisi Pemilihan Umum Pemirsa bertempat di Hotel Triu Indah Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Menandatangani kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Negeri Kota Malang Hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Forkopimda, SKPD, Panwaslu, perwakilan dari masing-masing partai pengusung Ormas Kepemudaan dan Partai Pemilihan Kejamatan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Menandatangani kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Negeri Kota Malang Kegiatan pelaksanaan penandatanganan kesepakatan bersama ini dilakukan secara terbuka Oleh Zainuddin selaku Ketua KPU Kota Malang Dan Purwanto Joko Irianto, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang Kejaksaan memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang perdata dan tata usaha negara Atau kita ada kantor pengacara negara, bidang itu, karena sebutannya Nah itu memiliki jasa hukum, antara lain menjaga kewibawaan pemerintah Nah disinilah kejaksaan bisa mewakili lembaga negara atau lembaga pemerintah Dan KPU ini bisa termasuk lembaga negara Bila mana ada menghadapi permasalahan hukum Dengan adanya penandatanganan kesepakatan bersama KPU dan Kejaksaan Negeri KPU sebagai lembaga negara Maka peran atau tugas kejaksaan memiliki kewajiban untuk menjaga kewibawaan lembaga negara Demikian pula kebijakan atau keputusan KPU bisa saja dianggap tidak tepat dan tidak bisa digugat Maka peran kejaksaan negeri adalah memberi bantuan hukum Dan seluruh kegiatan KPU sedianya akan mendapat dukungan dari kejaksaan negeri Dari Kota Malang, Arief melaporkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang Menggelar workshop budaya dan pelatihan pengembangan ekonomi kreatif Yang diberlangsungkan di Hotel Atria Kota Malang Kegiatan ini dihadiri secara langsung oleh sejumlah 450 peserta Yang terdiri dari budayawan, seniman, akademisi sanggar pada epokan Lembaga kebudayaan dan pelaku ekonomi kreatif Kota Malang Serta Malang Kreatif Fusion Kegiatan workshop budaya dan pelatihan ini diprakarsai oleh Dinas Kebudayaan dan Daerah Kota Malang Tentunya melibatkan para budayawan, seniman, dan pelaku industri kreatif Tujuannya adalah untuk mengembangkan dan menumbuhkan budaya lokal Serta ekonomi kreatif masyarakat Kota Malang melalui berbagai aspirasi yang disampaikan Dimana dengan adanya kegiatan ini, diharap ke depan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang dapat memfasilitasi Sekaligus mewujudkan aspirasi yang disampaikan dalam forum workshop budaya dan pelatihan Karena kita akan membuat RPG MD yang baru di tahun 2018 sampai 5 tahun ke depan Pasca terpilihnya wali kota yang baru Maka semua bentuk aspirasi dari masyarakat Utamanya seniman, budayawan, pelaku kreatif Itu kita tampung dan akan kita cantolkan dalam RPG MD tersebut Sehingga tidak ada istilah lagi yang ketinggalan Karena mereka kalau sudah mengadakan usulan Melaksanakan usulan ke Muserun Bangkel Itu kan banyak yang ketinggalan ya Tetapi melalui ini dengan rumusan yang disiapkan oleh masing-masing peserta Itu akan kita upayakan untuk diakumudir Untuk kegiatan-kegiatan budaya pariwisata untuk selanjutnya Sementara di tengah derasnya arus kompetisi global Kesadaran untuk mengembangkan budaya lokal sangat penting untuk dilakukan Tak pelak melalui workshop ini diharap dapat memunculkan kinerja yang kreatif dan inovatif Dengan demikian, budaya dan kesenian lokal Kota Malang Dan akan tetap menarik dan diminati masyarakat luas Dari Kota Malang, Arief melaporkan Persi desa atau selamatan desa sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Kota Malang Demikian pula halnya di wilayah Kelurahan Bunul Rejo Tepatnya di hari jadi Kelurahan Bunul Rejo yang ke-1083 Telah dirayakan dengan berbagai kegiatan Uniknya, kegiatan yang dilaksanakan tidak seperti pada umumnya Yakni, menggelar pawai atau kirap tumpeng Kegiatan bersih desa di Kelurahan Bunul Rejo, Kota Malang Dihadiri oleh Insinyur Haji Muhammad Anton Wali Kota Malang Dimana disampaikan pada sambutannya Untuk memaksimalkan peran warga dalam banyak kegiatan Merupakan salah satu cara mewujudkan pembangunan partisipatif di setiap daerah Kebersamaan kita ini dengan masyarakat yang lain Tadi ada donor darah, ada kitanan masal Ini bagus sekali Untuk itu kita doakan bersama untuk anak-anak kita Juga cepat sembuh dari kitannya Juga menjadi anak-anak yang soleh-soleha Mudah-mudahan juga yang terpenting berhati kepada orang Sementara rangkaian peringatan hari jadi Kelurahan Bunul Rejo Meliputi sunatan masal, donor darah, dan pengobatan gratis Dengan adanya kegiatan sunatan, donor darah, dan pengobatan gratis ini Di Arab dapat membantu meringankan beban warga Dan sekaligus bagi upaya dalam membantu program pemerintah Kota Malang Dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera Ya ini kan momen dari kita untuk kita ya Adanya satu membuat masyarakat akan memiliki sebuah momentum Untuk melapas sebuah perpekan-perpekan Kemudian kebersamaan kita Dan ternyata memang dari event-event ini Semuanya sudah lebih rambut persaudaraannya Dan dari tiga event yang sudah kita jalani Hampir semuanya itu kan kerja bersama Dan Alhamdulillah semuanya bisa sukses Apresiasi masyarakat juga sangat baik Dari Kota Malang, Arief melaporkan Pemirsa jangan kemana-mana Setelah ini seputar drama akan hadir Dengan berita mengenai peresmian Kampung Keramat Sesatlah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton